PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bersama para satuan kerja perangkat daerah gelar rapat kerja di atas kereta wisata dalam perjalanan ke Yogyakarta. Rapat digelar sejak kereta berangkat dari stasiun Gambir dan diikuti 41 SKPD dan para pejabat Eselon. Sementara permasalahan seputar Jakarta dibahas dalam rapat ini, PLT Gubernur Sumarsono akan melakukan penataan ulang, terutama manajemen RT RW. PLT juga akan meminta Kemendagri merevisi Undang-Undang No. 29 tahun 2007. Di bidang perekonomian, Pemda DKI Jakarta akan fokus pada pembendahan manajemen dan pengembangan kawasan terpadu Pelabuhan Muara Angke. Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, Pemda DKI berencana membangun boarding school untuk anak penyandang sosial dan BPJS. Rapat langsung sampai jam 4, akan membahas 4 isu utama, tapi di antaranya lah, jadi berarti 12 isu, tapi beberapa di antaranya, bidang pemerintahan, kita akan melakukan penataan ulang, terutama manajemen RT RW. Jadi tingkat masyarakat, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki berkaitan bukuannya dengan keberadaannya, KPM dan organisasi masyarakat yang lainnya, itu yang pertama. Rapat kerja ini sebelumnya sempat menuai tanggapan dari berbagai pihak, lantaran dilakukan sambil berwisata. Namun PLT Gubernur Sumarsono menegaskan, dana yang digunakan adalah dana pribadi. Dari Yogyakarta, Tim TV One mengabarkan.